Halo teman-teman kembali lagi bersama Ananda Nick di sini yeay oke oke yeay oke teman-teman mungkin hari ini saya akan yo dan oke hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara cara sih 10 cara lain menggunakan Trident Oke sebelum kita mulai jangan lupa kalian subscribe like dan pastinya nge-share ke teman-teman kalian ya teman-teman Oh oke mungkin segitu aja mungkin saya akan langsung mulai Oke ini dia 10 cara menggunakan Trident yeay Oke tapi ini lagi hujan mungkin saya akan ubah withernya oke 10 cara menggunakan Trident oleh Ananda Nick oke sip yang pertama adalah instant launchpad ini kita ambil dulu kita ambil bukunya dulu kita pakai Elytra kita sudah enggak Oke sudah kemudian kita baca buku dulu ternyata dengan enchantment Riptide dapat membuat player melakukan desetek saat menjuta air fungsi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi instant Coba masuk ke launchpad lempar trading ke atas dan coba latar Bang menggunakan elytra Oke kita akan coba kita masuk telepatan wish eh sebentar nggak siap aku tak siap Oke wish eh kau nggak bisa oke eh eh nggak bisa Woi Oke ini saya ulang dan Oke ini dia kita terbang hei I believe I can play deser plate activator Oke nah mungkin saya tidak akan menjelaskan kita mungkin nggak usah membaca bukunya karena itu bisa memotong durasi jadi berduasinya lebih cepat mungkin saya akan langsung menjelaskan saja oke nah kalau kita lempar terakhir dan ketam sini kemudian channel itu ada placer plate itu bisa mengaktifkan redstone dan saya sudah membuat segini dan di dalam sini sudah banyak redstone dan nah kalau kita lempar ke sini redstone akan aktif dan pintu akan terbuka Oke seperti ini dan eh 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 nggak bisa tampil sebentar nah oke kita akan lempar ke sini dan ush Oke nah dan pintunya akan terbuka ya teman-teman oke button activator oke nah ini dia trident nah disini ada apa ada dispenser dan beriskan diamond kalau kita berdiri disini tempat traden ke arah button dan boom kita mendapatkan diamond yeay Oke mungkin saya akan gali beberapa blok yang mungkin segini cukup kurang dalam nah ini creeper kemudian kita lempar belum jadi cat creeper yang kita coba spawn zombie secukupnya nah segini kita akan aktifkan creepernya ignite ignite dan boom nah dan yang itu akan menghasilkan zombie head yeay desing oke nah ini telah terhadap dengan encanmen reptide nah ini dia Wither rain oke mungkin kita akan coba naik kesana menggunakan trident jadi dia di atas sini nggak kelihatan apa-apa maaf maaf sekali ya teman-teman coba pergi ke pulau depan nah kita akan coba ke sana oke 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 saya jatuh mungkin kita akan coba lagi oke oke nah kita coba sana push dan oke 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 hampir jatuh mungkin segini dan push nah minta si sungai dan lanjutkan turnya oke nah di bahas ini ada sungai tapi enggak kelihatan karena ada distance nya sangat kecil oke jadi mungkin saya akan coba lebih baik karena saya mungkin akan coba lebih baik dan yeay Selamat turun disini nah oke kita mungkin akan turun kind no that's perfect Senior therefore sepertinya enggak ada oke oke maaf nah jadi Raiden dengan Enchant Man Riptide akan membuat kita bertransportasi di dalam air dengan mudah dan kita akan coba oke oke dan oke oke nah ini dia gold farm nah ini adalah dengan Enchant Channeling dan Loyalty Channeling dan Loyalty akan menyebabkan terbentuknya petir ya teman-teman kalau weathernya di set ke thunderstorm dan kita akan lempar ke para babi dan mereka akan berubah menjadi zombie pigmen nah kemudian kita lempar lagi sampai mereka mati oke ini oke sadis eh kok gak ada goldnya eh gak ada goldnya loh just looting oke nah just looting nah just looting jadi seperti ini ya teman-teman oke nah saat ada loot seperti ini kalian bisa menggunakan trading untuk mengambilnya dengan cepat dan dengan instant nah bagaimana caranya oke mungkin saya keluarkan yang banyak nah kemudian eh sebentar sebentar oke oke mungkin saya akan ambil kesitu eh gak bisa eh oh iya saya lupa mungkin saya atur weathernya dulu ke rain nah saat rain kita coba ambil kesana ya teman-teman menggunakan menggunakan trident dan hukus load itu akan terambil dengan otomatis dan itu sangat berguna kita mungkin coba lagi oke kita coba lagi dan oke kita coba lagi dan coba situ dan hukus lagi dan hukus eh maaf lagi dan hukus dan tinggal yang ini kita coba dan hukus hilang hilang coy oke nah nah trident dengan channeling akan menyebabkan petir dan petir ini gak akan gak bekerja pada mob saja tapi juga bekerja pada armor stand nah ini bisa digunakan untuk membuat membuat api nah coba lihat itu ya kita akan coba ke armor stand di sebelah sana dan itu akan memanggil petir ya teman-teman nah kalau kita lempar kesini itu bisa membuat api secara instan ya teman-teman nah bisa bisa juga digunakan untuk membunuh mob yang sedang pergerombol gitu ya oke kita atur ke bitter clear area damage nah ini 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 juga trading yang bisa mengeluarkan petir ya teman-teman nah ini berguna untuk saat melawan gerombolan mob dan juga dan ini hanya bikin saya saat cuatnya sedang sedang ada petir ya teman-teman nah kita coba spawn beberapa sapi eh eh maaf sapi disini ini nah kemudian kita atur twitternya ke tanda nah ini dia dan oke itu akan membunuh sapi dengan cepat ya teman-teman sapi-sapi akan mati dengan cepat ya teman-teman nah ini juga eh sangat efektif terhadap terhadap mob lain misal misalnya zombie nah kita mungkin akan spawn zombie nah ini zombie nah saat kita ah diseram eh gerombolan zombie maka ini akan sangat berguna sekali nah oke oke ini 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 dan kita akan lempar ini oke zombie akan terkena langsung dan gerombolan zombie akan langsung mati eh terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik semoga pelajaran hari ini berguna untuk kalian hanya bekerja untuk mencoba versi aquatic update silahkan update versi kalau belum update semoga saya bisa membuat map yang lebih baik bye oke maaf oleh ananda nick subscribe juga channel ananda niko oke nah mungkin segini dulu eh pelajarannya bukan pelajaran oke itu mungkin 10 cara lain menggunakan trident kalau misalkan eh ada salah atau yang kurang dipahami mungkin eh mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman dan mungkin saya akan penutupan dulu kali ini kalau kalian suka dengan konten channel ini kalian bisa klik subscribe-nya ya please lah kalian subscribe lah oke eh kalau kalau ada kekurangan dan kalian mungkin eh tidak suka kalian bisa klik dislike-nya dan mungkin kalian bisa komentar eh misalnya saya kurang apa gitu ya oke dan oke mungkin segitu saja dan bye bye m Terima kasih.